Kisah Sepasang Raja Wali, Jilid 05 Demikianlah, sejak hari itu, Tek Hoat tinggal di dalam goa bersama Kong Tutek yang melayaninya dan yang selalu menjaga di luar goa di waktu Tek Hoat sedang berlatih ilmu silat. Untuk kedua kalinya, pemuda ini berganti nama, kini namanya Wan Keng Nen, biarpun hanya terhadap kakek gundul itu. Dengan penuh ketekunan dia mempelajari semua ilmu yang berada di dalam dua kitab itu, dan melatih diri siang malam, kalau siang berlatih gerakan silatnya, kalau malam berlatih sinkang dan bersemedi menurut petunjuk di dalam kitab-kitab itu. Dia melarang Kong Tutek untuk menimbulkan ribut di luaran, dan semua hartanya digunakan untuk persediaan makan dan pakaian mereka berdua. Kita tinggalkan dulu Tek Hoat yang tekun mempelajari ilmu yang mukjijat, ilmu yang amat hebat dan yang kelak akan mengegerkan dunia, menemukan secara kebetulan saja karena pembawa pusaka itu, Kong Tutek, telah menjadi gelah dan tidak mengenal orang lagi, mengira Tek Hoat adalah Wan Keng Nen. Untuk melancarkan jalannya cerita, sebaiknya kalau kita kembali ke barat, ke daerah kerajaan Butan, mengikuti pasukan pemerintah Butan yang sibuk mencari rajanya yang terancam bahaya. Karena mengkhawatirkan keselamatan rajanya, maka Panglima Jain sendiri memimpin seribu orang prajurit, ditemani oleh Panglima pengawal dari rombongan utusan Kaisar, malam-malam berangkat juga meninggalkan kota raja. Pasukan sebanyak seribu orang itu berderap dalam sebuah barisan panjang keluar dari kota raja. Obor yang bernyala terang dibawa oleh para prajurit dan diangkat tinggi-tinggi itu dari jauh kelihatan seperti ribuan kunang-kunang di tengah sawah, atau seperti bintang-bintang yang bertaburan di langit hitam. Kalau mereka berlari untuk mengimbangi derap langkah kaki kuda yang cepat, maka dari jauh obor-obor itu menciptakan pemandangan yang lebih indah, seperti seekor naga api merayap. Barisan panjang itu naik turun bukit dan masuk keluar hutan, akhirnya mereka tiba di sebuah padang rumput yang amat luas. Tiba-tiba Panglima Jain memberi aba-aba dan pasukannya berhenti. Jauh di sebelah utara tampak banyak kunang-kunang bertebaran yang dapat diduga tentulah sebuah barisan lain. Agaknya itulah barisan musuh yang mengganggu raja, kata Jain perlahan kepada pengawal kaisar yang menunggang kuda di sebelahnya. Bagaimana pendapatmu, Tan Chiang Kun? Kita harus berhati-hati. Musuh yang sudah menduga akan kedatangan kita tentu telah mengadakan persiapan dan jebakan. Karena itu, sebelum Chiang Kun turun tangan, sebaiknya kalau kita melakukan penyelidikan lebih dulu dan menilai kekuatan dan kedudukan musuh. Panglima Jain sependapat dengan Tan Chiang Kun. Dia mengangguk-angguk kemudian berkata, Tan Chiang Kun, karena sekarang kita bertugas untuk menyelamatkan raja, maka aku tidak berani menyerahkan penyelidikan ini kepada anak buahku. Aku akan pergi melakukan penyelidikan sendiri, dan harap Tan Chiang Kun suka mengawani aku. Tentu saja. Mari kita pergi. Jain lalu menyerahkan pimpinan kepada wakilnya dan memesan agar pasukan menanti tanda dari dia. Kalau sampai besok pagi tidak ada tanda dari dia, pasukan boleh menyerbu saja ke depan menyerang musuh. Setelah memberikan nasihat dan perintahnya, Panglima Jain dan pengawal Kaisar itu berangkat. Mereka menggunakan ilmu berlari cepat. Kaki mereka yang berlari di padang rumput itu tidak menimbulkan suara dan seolah-olah mereka terbang ke depan, berkelebat seperti dua orang iblis di tengah malam gelap. Hanya bintang-bintang di langit saja yang menjadi penerangan bagi mereka, dengan cahayanya yang suram. Tak lama kemudian, dua orang gagah itu tiba di tempat di mana terdapat api-api bernyala itu. Mereka tertegun ketika melihat bahwa obor yang ratusan banyaknya itu ternyata tidak dipegang orang. Bukan pasukan musuh yang memegang obor yang dilihat mereka dari jauh tadi, melainkan obor-obor bambu yang gagangnya ditancapkan di atas tanah, dan ratusan buah obor yang bernyala ini mengurung sebuah rumah kecil dari tembok yang sederhana dan sungi, sebuah rumah terpencil yang kelihatan terang oleh banyak obor itu. Hem, aneh sekali. Mari kita menyerbu ke dalam, kita periksa isi rumah itu, kata Panglima Jaiin. S-S-T-T-T-T-T, hati-hati, Ciyangkun. Lihat baik-baik. Obor-obor itu teratur seperti bentuk barisan pet kua. Aku merasa curiga sekali. Ini bukanlah sebarang obor-obor saja, melainkan sebuah benteng. Ini tentulah buatan orang pandai. Kalau kita lancang masuk, kita akan terjebak, mungkin bisa masuk takkan bisa keluar lagi. Biarlah aku memeriksanya dulu. Panglima butan itu mengangkuk dan Tansyong KHI si jenggot panjang cepat melompat dan berlari mengelilingi benteng obor itu. Benar seperti dugaannya, barisan obor itu merupakan benteng yang kokoh kuat dan banyak mengandung rahasia. Dia sendiri akan sanksi untuk memasuki benteng obor ini, karena tentu banyak bahaya maut mengancamnya. Dia telah tiba kembali di tempat Panglima Jaiin menantinya dengan hati tegang. Benar, sukar menembus benteng obor ini. Pula, kita harus berhati-hati. Kalau tidak sudah jelas dan penting, mengapa kita harus memasuki dan menyelidiki rumah itu? Kita tidak tahu jebakan apa yang menanti kita di sana. Tiba-tiba terdengar langkah orang, banyak sekali. Dua orang gagah ini cepat membalikan tubuh, Panglima Jaiin sudah mencabut pedangnya dan pengawal Tansyong KHI sudah siap menghadapi bahaya. Dan ternyata yang muncul itu orang-orang Mongol dan Tibet yang ganas dan kasar, yang kini sedang menyerang kedua orang itu sambil berteriak-teriak. Hujan senjata datang menyerbu kedua orang gagah itu. Panglima Jaiin mengamuk dengan pedangnya, sedangkan Tan Ciyang Kun yang gagah perkasa itu menghadapi para pengeroyoknya dengan tangan kosong. Senjatanya hanyalah kaki tangannya ditambah jenggotnya yang panjang. Akan tetapi jenggot ini tidak kalah hebatnya oleh pedang di tangan Panglima Jaiin dan terpelantinglah beberapa orang pengeroyok terdepan, roboh oleh kelebatan pedang Jaiin dan hantaman jenggot yang lecut-lecut. Akan tetapi pihak pengeroyok terlalu besar jumlahnya dan mereka itu terdiri dari orang-orang kasar yang tidak takut mati. Bagaikan segerombolan serigala buas, kurang lebih seratus orang itu mengeroyok Jaiin dan Tansyong KHI. Maka setelah merobohkan belasan orang, kedua orang gagah ini mulai terdesak hebat, bahkan keduanya sudah terluka dipundak karena sambaran golok para pengeroyok. Jaiin Ciyang Kun, terpaksa kita masuk ke benteng obor kata Tan Ciyang Kun dan dia mendahului meloncat masuk. Ketika melihat betapa para pengeroyok itu agaknya jari dan tidak berani mengejar temannya, Panglima Jaiin juga ikut melompati sebuah obor yang tingginya sama dengan manusia itu. Hampir saja pakaiannya terbakar, maka dengan hati-hati dia lalu menyelinap di antara obor-obor itu mendekati Tansyong KHI. Dengan hati-hati sekali mereka masuk selangkah demi selangkah, akan tetapi ternyata jalan menjadi buntu dengan obor-obor menghadang di depan, dan hawa panas dari obor-obor itu membuat mereka berkeringat, asap dari obor membuat napas menjadi sesat. Para pengeroyok tadi sekarang menyerang mereka dari luar benteng obor dengan menggunakan anak panah. Tentu saja kedua orang gagah itu menjadi semakin sibuk. Baru larisan obor itu saja membuat mereka kewalahan dan tidak tahu kemana harus melangkah, kini diserang lagi oleh hujan anak panah. Repotlah mereka mengelak dan karena tempat mereka berpijak terkurung obor dan sempit, terpaksa Tansyong KHI menggunakan jenggot dan jubahnya yang dipegang di tangan kanan untuk menangkis, sedangkan Jaiin menangkis dengan pedangnya. Keadaan mereka berbahaya sekali karena kalau penyerangan itu dilanjutkan, dalam waktu singkat mereka tentu akan terkena anak panah dan kalau roboh terjilat api, tentu mereka akan terbakar hidup-hidup. Dalam keadaan yang sangat gawat itu, tiba-tiba terdengar suara yang jelas sekali, seolah-olah orang yang bicara itu berada di dekat mereka, suara yang penuh wibawa dan halus tenang. Ke kiri melalui tiga obor. Mendengar suara ini, dua orang gagah itu saling pandang, kemudian mereka segera melangkah ke kiri sampai melalui tiga batang obor. Maju melalui sebatang obor, kembali terdengar suara itu. Lalu ke kanan melalui empat batang obor. Dituntun oleh suara itu, dua orang gagah itu bergerak sambil terus menangkisi anak panah. Suara itu terus menuntun mereka sampai akhirnya mereka dapat masuk makin jauh dan tidak ada lagi anak panah dapat mencapai mereka. Tak lama kemudian, suara yang memimpin itu membawa mereka tiba di depan pintu rumah di tengah-tengah kelilingan benteng obor. Pintu rumah terbuka dan tampaklah panglima pertama dari butan, yaitu panglima sangita yang mengawal raja berburu. Masuklah cepat, dan untung kalian masih dapat tertolong. Dua orang itu cepat masuk dan daun pintu ditutup lagi oleh panglima sangita. Begitu memasuki rumah, dua orang gagah itu terkejut dan girang sekali melihat bahwa raja butan telah berada di situ, duduk di atas sebuah kursi dalam keadaan sehat dan selamat. Dan di depan raja itu berdiri seorang laki-laki yang aneh. Laki-laki yang rambutnya panjang riap-riapan, rambut yang sudah putih semua, wajahnya masih kelihatan segar tidak setua rambutnya, sepasang matanya tajam bersinar-sinar aneh penuh wibawa, kumis dan jenggotnya terpelihara rapi, pakaiannya sederhana dan kelihatannya seperti orang biasa saja. Yang paling menyolok adalah keadaan kakinya. Kaki kirinya buntung sebatas paha, dan dia berdiri bersandar pada sebatang tongkat butut. Juga sikapnya amat menyolok karena dia seolah-olah tidak bersikap hormat kepada raja butan, melainkan bersikap biasa saja berdiri bersandar tongkat di depan tubuh dan meja di belakangnya. Melihat rajanya, dengan girang jai lalu menjatuhkan diri berlutut, dan tanciang kun juga berlutut di depan raja butan. Hamba mengaturkan selamat bahwa paduka masih dalam keadaan selamat kata Panglima itu dengan girang dan bersyukur. Berkat pertolongan orang gagah ini, kata raja butan sambil menunjuk ke arah laki-laki berkaki buntung itu. Kami dan Panglima Sangita sudah diketung musuh dalam rumah ini, dan Panglima Sangita mempertahankan diri mati-matian. Tiba-tiba muncul orang gagah ini yang memukul mundur musuh, kemudian membuat benteng obor sehingga musuh tidak dapat masuk ke sini. Bangkitlah kalian dan mari kita rundingkan bagaimana baiknya agar kami dapat pulang ke kota raja. Setelah mendapat perkenan raja, kedua orang itu bangkit. Seri Baginda, sahabat ini adalah pengawal kaisar bernama Tansyong Kahi, dia datang bersama rombongan utusan kaisar. Ah, sungguh menyesal, Tansyong Kahi, urusan itu terpaksa ditunda karena kami tertahan di sini. Hal itulah yang membuat kami banyak pikiran dan ingin lekas dapat kembali ke kota raja. Tiba-tiba mereka semua dikejutkan oleh Tansyong Kahi yang begitu melihat pria buntung itu, segera menjatuhkan diri berlutut di depan laki-laki itu. Baru sekarang dia melihat laki-laki itu, karena tadi dia berlutut menghadap raja butan. Harap Tai Hiap sudi memaafkan saya yang terlambat tahu. Kiranya Tai Hiap yang telah menyelamatkan raja sikap Tansyong Kahi merendah dan juga penuh hormat dan kagum. Laki-laki buntung itu menahan senyumnya, berkata halus, Tansyong Kun, apa perlunya segala kesungkanan ini? Raja butan sendiri tidak memperkenankan kau berlutut, apalagi hanya aku. Bangkitlah dan mari duduk membicarakan kera untuk menyelamatkan raja dari tempat ini. Raja butan dan dua orang panglimanya tentu saja terheran-heran. Panglima Tansyong Kahi adalah seorang berkedudukan tinggi, selain menjadi pengawal kepercayaan kaisar, juga menjadi pemimpin rombongan utusan kaisar untuk memboyong putri butan. Tetapi pengawal itu berlutut di depan laki-laki buntung yang gagah perkasa ini. Tentu saja mereka tidak tahu, karena laki-laki itu adalah seorang pendekar sakti di Tiongkok. Dia bukan lain adalah pendekar super sakti, atau pendekar siluman, majikan Pulau Es yang bernama Sumahon. Tentu saja bukan tidak ada sebabnya mengapa seorang pengawal kaisar sampai memberi penghormatan dengan berlutut. Pendekar siluman ini adalah mantu kaisar. Istrinya, Putri Nirahai adalah Putri kaisar yang amat terkenal. Bahkan Putri Pendekar luar biasa ini, Putri Milana, sekarang menjadi seorang putri di Kota Raja, cucu kaisar dan telah menikah dengan seorang panglima muda yang berkedudukan tinggi, yaitu Panglima Honwikong. Maka sepatutnya lah kalau pengawal ini berlutut di depan mantu kaisar ini, bukan hanya karena kedudukannya, juga karena kepandainya yang amat hebat, yang membuat pengawal tantunduk dan kagum. Harap Paduka rundingkan rencana penyelamatan Paduka dengan tiga orang gagah ini, saya sendiri hendak meneliti keadaan di luar, tiba-tiba pendekar itu berkata dan terpincang-pincang dia menuju ke pintu, membuka pintu dan berdiri di samping pintu, termenung memandang keluar ke arah benteng obor yang dibuatnya. Ketika melihat Raja dan Panglimanya di Ketung Siang tadi, dia sudah cepat menolong, akan tetapi sukarlah mengalahkan ratusan orang Mongol dan Tibet itu. Tentu saja dia tidak mau memihak dan membunuhi mereka, maka untuk menyelamatkan Raja dalam sementara waktu, dia lalu membuat benteng obor itu. Raja Butan lalu mengajak kedua Panglimanya dan Tan Siangkun untuk berunding. Betapapun juga, besok hari kami harus sudah berada di kota Raja. Urusan putri kami amatlah penting, dan jika makin terlambat, tentu akan tidak menyenangkan hati Kaisar. Ahaha, salahku sendiri mengapa pergi berburu menghadapi urusan besar? Dan mengapa manusia-manusia biadab itu tidak dibasmi sejak dahulu? Mereka itu jumlahnya lebih 300 orang, mungkin kini sudah ditambah lagi dan mereka bersembunyi mengurung tempat ini, kata Panglima Sangita yang berusia 50 tahun itu. Pasukan kita masih menanti agak jauh, dan sudah hamba pesan untuk bergerak pada besok pagi-pagi. Kalau pasukan kita datang, tentu dengan mudah menghancurkan mereka, berkata Panglima Jayin. Bagus kalau begitu, kata Raja. Kita menanti sampai besok pagi. Sayang sekali, obor-obor ini tidak akan dapat bertahan sampai besok pagi. Sebentar lagi juga padam karena kehabisan minyak, tiba-tiba terdengar suara halus tenang, suara pendekar siluman dan suara ini pula yang tadi menuntun Jayin dan Tan Siong Kahi sampai di rumah itu. Mereka terheran, kecuali Tan Ciyang Kun, betapa orang buntung itu dapat mendengarkan percakapan mereka, padahal dia sendiri jauh di ambang pintu depan dan kelihatan termenung memandang keluar. Ah, kalau begitu bagaimana Raja bertanya khawatir? Bagaimana kalau kita bertiga menerjang keluar, kemudian seorang di antara kita lari memanggil pasukan Jayin mengusulkan? Tidak baik, kata Tan Ciyang Kun. Kita bertiga tentu takkan dapat melawan mereka, dan kalau kita bertiga roboh, berarti sia-sia belaka. Lawan terlalu banyak. Andai kata kita bertiga dapat menyelamatkan diri, bagaimana dengan Seri Baginda? Kini semua macu yang diliputi kekhawatiran itu tertuju kepada pendekar siluman yang masih berdiri membelakangi mereka. Tai Hiap, bagaimana baiknya tiba-tiba Seri Baginda berkata kepada pendekar siluman. Harap Tai Hiap suka menolong kami, dan kelah hadiah apa yang Tai Hiap minta tentu akan kami penuhi. Tan Ciyang Kun cepat memberi isyarat dengan gelengan kepala kepada Raja Butan, dan Raja ini agaknya maklum akan kesalahannya, maka dia cepat berkata lagi, maksud kami, kami tidak akan melupakan budi kebaikan Tai Hiap yang amat berharga itu. Tubuh yang berkoki satu itu berputar dan sepasang netli yang lembut namun tajam sekali berkata, seolah-olah berkata kepada dirinya sendiri, tidak menjawab langsung ucapan Raja Butan itu, dapatkah disebut perbuatan baik apabila perbuatan itu dilakukan dengan pamrih sesuatu sebagai pendorongnya. Tidak ada pamrih baik atau buruk, yang ada hanya pamrih saja, keinginan untuk memperoleh sesuatu, baik berupa harta benda, kedudukan, nama besar, atau keinginan untuk menjadi baik dengan perbuatan baik. Perbuatan seperti itu bukan baik, melainkan palsu dan munafik. Perbuatan barulah benar apabila dilakukan tanpa disadari sebagai suatu perbuatan baik, tanpa dorongan kewajiban atau apa saja, melainkan wajar dan polos penuh kasih. Raja Butan tercengang, juga merasa terpukul. Kiranya laki-laki yang cacat ini, selain memiliki ilmu kepandayan tinggi, juga memiliki kebijaksanaan luar biasa. Tai Hiap, bagaimana sebaiknya untuk dapat menyelamatkan Seri Baginda Butan yang menjadi calon besan kaisar kita? Tiba-tiba si jenggut Tan Siong KHI bertanya. Kita menunggu sampai api obor padam, pendekar siluman berkata tenang sambil terpincang-pincang masuk dan kembali dia bersandar pada meja. Dalam keadaan gelap, lebih mudah bagi kalian bertiga untuk menerjang keluar dan menyelamatkan diri. Aku akan berusaha untuk membawa Seri Baginda keluar, setelah berkata demikian pendekar siluman bersandar kepada meja dan tongkatnya, memejamkan kedua matanya seolah-olah tidur sambil berdiri. Melihat sikap ini, tidak ada yang berani menegur atau membantah. Raja mengangguk dan kedua orang panglima itu segera menjaga di luar pintu, menunggu sampai obor kehabisan minyak dan padam seperti yang direncanakan pendekar siluman tadi. Raja, Tan Ciangkun dan pendekar siluman masih berada di dalam rumah. Rumah kecil ini memang merupakan bangunan yang khusus dibangun di situ untuk tempat raja beristirahat apabila sedang melakukan olahraga berburu binatang. Maka biarpun kecil, cukup kuat dan lengkap. Keadaan menjadi tegang. Api unggung dalam tempat api yang bernyala di depan raja hampir padam dan raja tidak mempedulikannya. Ketegangan menghilangkan rasa dingin. Tiba-tiba raja terkejut, juga Tan Ciangkun kaget menengok ketika tiba-tiba pintu luar dibuka oleh panglima sangita yang berteriak. Sudah ada di antara obor yang padam. Semua matuk ini memandang kepada pendekar siluman, mengharapkan petunjuk. Karena memang mereka semua, termasuk raja butan, hanya mengandalkan kemampuan pendekar itu untuk dapat keluar dari tempat itu dengan selamat. Sikap pendekar yang selalu tenang itu menimbulkan harapan besar. Dia menghadapi tiga orang gagah itu, dua panglima butan dan seorang pengawal kaisar, lalu berkata, kalian bertiga tunggu dan lihat baik-baik. Kalau semua obor di sebelah kiri pintu sudah kupadamkan semua, kalian boleh menerobos keluar ke arah kiri. Dalam keadaan gelap, pihak musuh tentu tidak berani sembarangan mengeroyok, khawatir mengenai kawan sendiri. Selagi mereka sibuk menyalakan obor, kalian harus cepat-cepat meninggalkan tempat itu, selalu bersatu merobohkan lawan, saling membantu dan saling melindungi, akan tetapi jangan sampai terpancing dan terlibat dalam pertandingan karena kalau obor sudah terpasang semua kalian semua tentu tidak akan dapat lolos lagi. Jumlah musuh terlalu banyak dan mereka adalah orang-orang yang tidak kenal menyerah. Tiga orang itu mengangguk, akan tetapi panglima jahin bertanya tidak sabar karena bagi hamba setia seperti dia, yang terpenting adalah keselamatan rajanya, bagaimana dengan Sri Baginda? Sri Baginda adalah bagianku untuk mengawalnya keluar. Beliau akan menanti kalian di tempat pasukan kalian berada. Ucapan ini mengherankan mereka bertiga. Sikap pendekar ini demikian tenang, dan demikian pasti. Benarkah pendekar itu akan berhasil membawa raja ke tempat pasukan lebih dulu daripada mereka? Sebelum kita mulai, aku hendak bertanya lebih dulu kepada kedua panglima butan. Aku sedang mencari kedua orang puteraku yang bernama Sumakian Li dan Sumakian Bu. Apakah Jiwi pernah melihat atau mendengar nama mereka di daerah butan? Dua orang panglima butan itu saling pandang lalu menggelengkan kepala. Pendekar siluman menghelana pas panjang, lalu berkata, Aku hanya minta apabila sewaktu-waktu Jiwi, Anda berdua, mendengar mereka berada di sini, agar suka memujuk mereka untuk pulang ke Pulau Es dan menerima mereka sebagai sahabat. Tentu saja, Tai Hiap tiba-tiba raja menjawab. Kami akan mengerahkan pasukan penyelidik untuk mencari mereka. Terima kasih, pendekar siluman membungkuk, kemudian melanjutkan bertanya kepada Tan Ciyangkun, Apakah Tan Ciyangkun juga tidak mendengar tentang mereka di sepanjang perjalanan? Sayang sekali tidak, Tai Hiap. Kembali pendekar itu menarik napas panjang. Tidak mengapa, biarlah. Mari kita mulai. Harap Paduka juga ikut keluar dan selalu dekat dengan saya, Sri Baginda. Mereka berlima segera membuka pintu dan keluar. Benar saja, sudah ada sebagian obor yang padam, sebagian pula sudah hampir padam, akan tetapi keadaan masih terang oleh nyala obor. Sekilas tampak beberapa bayangan bergerak-gerak di seberang. Tentu keadaan itu menimbulkan ketegangan juga di pihak musuh. Mereka sudah mengurung sejak siang tadi dan betapapun mereka berusaha, mereka tidak mampu memasuki benteng obor, bahkan sudah ada beberapa orang yang menjadi korban dan mati terbakar. Kini obor mulai padam dan agaknya mereka sudah bersiap-siap untuk menerjang ke rumah itu jika semua obor sudah padam. Orang yang berada di dalam rumah kecil itu amat penting bagi mereka. Kalau bisa menawan Raja Butan, tentu mereka dapat memaksa kerajaan Butan untuk menakluk kepada mereka. Atau setidaknya, tentu mereka yang berada di Butan bersedia untuk menukar Raja dengan harta dalam jumlah besar. Tiga orang gagah itu terbelalak penuh kagum ketika melihat betapa hanya dengan dua genggam tanah yang disambit-sambitkan, pendekar siluman berhasil memadamkan semua obor di sebelah kiri. Akan tetapi mereka tidak berhenti untuk mengagumi kelihayaan ini, melainkan cepat berlari maju ke depan dan menerjang keluar seperti yang dipesankan oleh pendekar siluman. Dua orang panglima Butan bersenjatakan pedang sedangkan tanci yang kun sudah mencabut sebatang bambu obor dan mereka bergerak cepat sekali, menyelinap di antara bambu-bambu obor yang sudah padam. Tak lama kemudian terdengarlah ribut-ribut di sebelah seberang, tanda bahwa tiga orang gagah itu sudah tiba di seberang benteng obor dan sudah mulai membuat jalan darah untuk lolos dari kepungan musuh. Sumahon si pendekar super sakti sudah memadamkan obor di sebelah kanan dengan sabitan tanah pula. Kemudian dengan tenang dia berkata, harap paduka suka duduk di punggung saya. Tanpa ragu-ragu Raja Butan lalu merangkul leher penolongnya dan digendong seperti seorang anak kecil. Kemudian Raja Butan terpaksa memejamkan matanya karena ngeri ketika merasa betapa tubuhnya meloncat ke depan, terus dibawa berloncatan oleh pendekar siluman melalui atas bambu-bambu obor itu. Seperti juga tiga orang gagah itu, ketika tiba di seberang, pendekar siluman disambut oleh orang-orang Mongol dan Tibet. Akan tetapi karena keadaan gelap dan mereka belum sempat menyalakan obor, mudah saja bagi pendekar siluman untuk merobohkan beberapa orang terdepan dengan tongkatnya, kemudian tubuhnya meloncat ke atas, melalui kepala mereka, bahkan kadang-kadang menginjak pundak seseorang dipakai sebagai landasan untuk meloncat lagi. Gegerlah semua musuh ketika mereka menghadapi orang yang pandai menghilang ini, dan tak lama kemudian pendekar siluman sudah berhasil lolos dari kepungan dan berlari cepat membawa Raja Butan ke pasukan Kerajaan Butan yang masih menanti kembalinya dua orang penyelidik itu, dan bersiap-siap untuk menyerbu begitu malam berganti pagi. Tentu saja kedatangan Raja mereka itu disambut dengan pekik sorak gemuruh. Akan tetapi Raja sudah berseru keras, cepat serbu ke sana. Dua orang Panglima dan Tan Siangkun masih di sana dikeroyok musuh. Kemudian Barisan segera membawa 800 orang prajurit menyerbu, sedangkan yang 200 ditinggalkan untuk mengawal Raja kembali ke kota Raja. Dalam keributan ini, diam-diam pendekar siluman telah lolos dan ketika Raja mencarinya, dia sudah pergi jauh sekali. Setelah pagi tiba, pasukan Kerajaan kembali dengan membawa kemenangan. Hampir 3 per 4 jumlah musuh dapat terbasmi dan mereka kembali dipimpin oleh dua orang Panglima dan juga bersama Tan Siangkun. Dengan gembira mereka lalu mengawal Raja Butan kembali ke kota Raja. Raja bersyukur sekali akan tetapi dia juga merasa menyesal mengapa pendekar yang telah menyelamatkannya itu pergi tanpa pamit. Diam-diam dia kagum sekali, berterima kasih dan juga ingin sekali dia mendapat kesempatan bertemu lagi dengan pendekar berkoki satu itu. Tan Siangkun yang sudah tahu akan sifat dan watak pendekar super sakti, hanya tersenyum dan dialah yang menjadi bulan-bulan pertanyaan Raja Butan. Selama dalam perjalanan kembali ke kota Raja, Tan Siangkun terpaksa harus menceritakan segala yang diketahuinya mengenai diri pendekar siluman dan Raja Butan. Dan makin kagum ketika mendengar bahwa pendekar yang amat sakti itu ternyata masih mantu dari kaisar sendiri. Tentu saja Sumahon atau pendekar super sakti tidak dapat menemukan kedua orang putranya. Dia mencari terlampau jauh. Dia sama sekali tidak pernah menduga bahwa dua orang putranya itu berada di pulau neraka, dan memang sesungguhnya dua orang pemuda tanggung itu pun tidak mempunyai niatan pergi ke pulau neraka. Menurut dugaan Mirahai dan Lulu, dua orang istrinya, juga dugaannya sendiri, dua orang anak itu tentu telah pergi ke kota Raja di daratan besar untuk mencari Milana. Kalau begitu, biarlah mereka mencari pengalaman, kata pendekar siluman kepada dua istrinya, karena sesungguhnya dia merasa segan untuk meninggalkan pulau es, meninggalkan kedua orang istrinya tercinta, meninggalkan kehidupannya yang sudah tenteram di pulau itu, jauh daripada segala keramaian dan keributan dunia ramai. Dia sudah merasa muak dengan kehidupan manusia di dunia ramai, di mana orang selalu mengejar keinginan akan kesenangan jasmani dan rohani dan dalam pengejaran ini mereka tidak segan-segan untuk saling menyerang, saling membunuh antara sesama manusia. Mereka sudah cukup besar, sudah 15 tahun usia mereka, hampir 16 tahun, juga mereka sudah memiliki kepandayan lumayan, tidak perlu lagi kita mengkhawatirkan diri mereka seperti mengkhawatirkan anak kecil. Akan tetapi, mereka ini masih hijau, masih belum berpengalaman. Kalau bertemu dengan orang jahat, tentu mereka menghadapi malapetaka, sedangkan di daratan sana begitu banyaknya orang-orang jahat katani rahai. Dan banyak orang-orang golongan hitam yang mendendam kepada keluarga kita. Kalau mereka mengaku datang dari pulau es, tentu mereka akan dimusuhi banyak orang, lulu menyambung. Hem, kalau tidak sekali waktu menghadapi bahaya, mana bisa matang pendekar super sakti membantah. Mirahai dan lulu berkata hampir berbareng, keduanya cemberut, kalau tidak mau menyusul, biarlah aku yang pergi mencari. Sumahon menarik napas panjang. Takkan ada menangnya bagi dia kalau berdebat melawan kedua orang istrinya yang pandai bicara ini. Sebelum terlahir kedua orang anak itu, kedua istrinya selalu taat, tunduk, dan mencurahkan seluruh kasih sayang dan perhatian mereka kepadanya seorang. Akan tetapi begitu mereka mempunyai anak, dia menjadi orang kedua. Dan pula, sudah lama sekali engkau tidak menjenguk ke kota raja. Bukankah kasihan sekali Milana kalau tidak pernah kau tengok? Kita tidak tahu bagaimana keadaan anak kita itu di kota raja, suara Mirahai mengeptar penuh keharuan dan pendekar super sakti sudah khawatir kalau-kalau istrinya ini mencucurkan air mata. Baiklah, aku akan mencari dua orang anak bengal itu katanya cepat-cepat. Berangkatlah pendekar super sakti mencari dua orang putranya. Mula-mula dia mencari ke kota raja dan benar saja, seperti yang dikatakan Mirahai, begitu melihat ayahnya, Milana menjerit dan menubruk ayahnya, menangis terisak-isak seperti anak kecil. Sumahon merasa terharu juga akan tetapi dia dapat menahan hatinya dan sambil mengelus rambut putrinya yang masih tetap cantik jelita ini, dia berkata, Milana, mengapa kau menangis? Bukankah hidupmu bahagia di sini? Suaminya, Panglimahan Wikong setelah menghormat kepada ayah mertuanya, menjawab, dia cukup bahagia, ayah, hanya tentu saja dia amat rindu kepada ayah dan ibu di pulau S. Hem, seperti anak kecil saja kau, Milana, Sumahon lalu duduk dan bercakap-cakap dengan putrinya dan mantunya. Dia menyayangkan bahwa mereka belum mempunyai tulunan, dan mendengar ini wajah kedua orang itu menjadi muram. Tentu saja mereka tidak berani menceritakan rahasia hati mereka. Sudah lama sekali mereka menjadi suami istri pada lahirnya saja, padahal sebenarnya mereka tidak lagi tidur sekamar. Milana menyatakan terus terang bahwa dia tidak bisa juga untuk belajar mencinta suaminya dan dia pun rela kalau suaminya itu mengambil selir berapa saja yang dikehendakinya. Namun sampai sebegitu lama, suaminya tetap belum mau mempunyai selir, hal yang sungguh merupakan suatu keganjilan bagi kehidupan para bangsawan di masa itu. Ayah, mengapa tidak mengajak Tian Li dan Tian Bu Milana bertanya untuk mengalihkan percakapan mengenai kehidupannya yang tidak menyenangkan hatinya itu? Pendekar super sakti menarik napas panjang, hem, justru karena mereka berdua, bocah-bocah bengal itulah, maka kehidupanku yang sudah tenang tenteram terganggu. Aku meninggalkan Pulau Es justru untuk mencari mereka yang meninggak dari Pulau Es. Menurut dugaan kami, mereka pergi ke sini mencarimu. Apakah mereka tidak ada datang ke sini? Milana dan suaminya menggelengkan kepala. Tidak ada, Ayah. Ayah, kemana mereka pergi? Ayah, kalau sudah dapat ditemukan, biarlah Tian Bu tinggal di sini saja bersamaku. Setidaknya, untuk beberapa bulan. Hal itu mudah diatur. Aku harus menemukan mereka lebih dulu. Ayah, kemana gerangan mereka? Menurut dugaan kami, tidak ada lain tempat yang sekiranya boleh mereka datangi kecuali di sini. Jangan-jangan ada sesuatu yang menarik hati mereka, Sumahon mengerutkan alisnya. Ah, jangan-jangan rombongan utusan kebutan itu tiba-tiba Panglimahon Wikong berseru. Benar. Boleh jadi. Rombongan itu menarik perhatian memang, kata Milana. Rombongan utusan kebutan Sumahon bertanya. Pamanda Kaisar akan berbesan dengan Raja Butan, kata Milana menceritakan, yaitu pangeran muda putra selir ketiga dari Pamanda Kaisar. Pinangan sudah diterima setahun yang lalu, dan rombongan utusan Pamanda Kaisar itu, dipimpin oleh pengawal Tan Siong KHI, berangkat ke butan untuk memboyong putri Raja Butan yang cantik jelita bernama Shanti Dewi. Rombongan itu sudah berangkat dua minggu yang lalu. Sumahon mengangguk-angguk. Memang Kaisar yang lama, yaitu Ayah Putri Nirahai, telah lama meninggal dunia dan kedudukannya telah diganti oleh pangeran putra mahkota yang masih paman dari Milana. Kaisar ini merupakan Kaisar kedua dari Kerajaan Mancu. Tiba-tiba Sumahon menepuk tangannya. Ayah, butan. Bukankah dekat dengan pegunungan Himalaya? Kian Li paling senang mendengar ibunya bercerita tentang pegunungan Himalaya yang disohorkan menjadi pusat pertapaan manusia pandai, bahkan dewa-dewa dikabarkan tinggal di sana. Pernah anak itu ketika masih kecil menyatakan bahwa dia ingin sekali melihat sendiri seperti apa itu pegunungan Himalaya. Mungkin juga kalau begitu. Mungkin mereka di jalan ketemu dengan rombongan utusan itu, mendengar bahwa mereka menuju kebutan dekat Himalaya dan mereka berdua mendekati rombongan itu. Bisa jadi begitu Panglima Hon Wikong berseru. Yang memimpin rombongan Tan Chiang Kun. Dia sudah mengenal Gahu, Ayah Mertua, kalau adik Kian Li dan Kian Bu mengaku bahwa mereka itu putra majikan Pulau Es, sudah tentu saja Tan Chiang Kun akan menerima mereka dengan kedua tangan terbuka. Hem, kalau begitu biarlah aku menyusul kebutan, kata Sumah Hon dengan tetap. Ayah, bolahkah aku ikut tiba-tiba Milana berkata. Sumah Hon memandang tajam. Kau ikut. Ah, mana bisa. Engkau bukan seorang darah remaja yang suka merantau lagi seperti dulu, Milana. Milana menunduk. Aku, aku ingin sekali seperti dulu. Sumah Hon mengerutkan alisnya. Apalah yang terjadi dengan puterinya ini? Apakah puterinya tidak mengalami kebahagiaan dalam pernikahannya? Ayah, betapa hidup ini penuh dengan derita dan kekecewaan. Dia menggeleng kepala. Tidak, aku akan pergi sendiri. Aku pergi bukan untuk pesiar. Kelak adik-adikmu dan ibu-ibumu biar datang mengunjungimu di sini. Biarlah mereka di sini sampai beberapa bulan. Ucapan ini menghibur hati Milana. Akan tetapi ketika ayahnya berangkat, tiba-tiba dia lari mengejar dan merangkul ayahnya di depan rumah yang seperti istana. Ayah. Eh, ada apakah, Milana? Ayah, suaranya liris sekali, agak gemetar dan parau. Pernahkah ayah mendengar tentang, dia? Sumah Hon memejamkan matanya. Dia merasa seolah-olah jantungnya ditusuk ujung pedang beracun. Dia menggeleng kepala tanpa membuka matanya yang dipejamkan, dan berbisik, aku tidak pernah mendengar, entah di mana, kau, kau tidak perlu lagi memikirkannya, anakku. Sumah Hon memaksa dirinya melepaskan rangkulannya dan membalik, melompat pergi dan baru berani membuka kedua matanya yang menjadi basah. Dia tidak menengok akan tetapi dia pun tahu bahwa anaknya itu tadi mencucurkan air mata, terasa olehnya beberapa tetes jatuh menimpa dadanya. Anaknya itu hidup menderita. Pernikahannya yang dipaksa itu tidak mendatangkan bahagia. Anaknya masih selalu mengenangkan gak bundeng. Ahaha, mengapa penderitaan batin akibat cinta yang sudah ditanggungnya selama bertahun-tahun dahulu kini menimpa pula diri puterinya? Kasihan Milana. Demikianlah usaha pendekar super sakti mencari kedua orang puterannya sehingga dia sampai ke negeri Butan. Namun perjalanannya itu tidak sia-sia karena biarpun dia tidak berhasil menemukan Kian Lid dan Kian Bu, dia telah menyelamatkan Raja Butan yang terancam oleh musuh-musuhnya. Sementara itu, Sumakian Li dan Sumakian Bu meringkuk di dalam kamar tahanan di Pulau Neraka. Mereka diperlakukan dengan baik, akan tetapi dijaga ketat dan kaki tangan mereka selalu terbelenggu dengan rantai baja yang kokoh kuat. Mereka dapat berjalan dan dapat makan sendiri, akan tetapi tentu saja tidak mungkin untuk melarikan diri dari pulau itu dengan kaki tangan menyeret rantai panjang itu. Satu bulan sudah mereka ditahan. Pada suatu hari, selagi mereka menjemur diri di luar kamar tahanan, Kian Li menyikut adiknya. Lihat itu. Mereka mendongak dan melihat tiga titik hitam yang berada di angkasa, makin lama makin besar dan setelah dapat tampak, ternyata dua titik putih dari satu titik hitam itu adalah dua ekor burung putih dan seekor burung hitam yang besar sekali. Ihaha, burung apa itu begitu besar, liku? Entahlah. Agaknya burung Garuda seperti yang dulu pernah dimiliki ayah menurut cerita ayah. Melihat kakak beradik ini berbisik-bisik dan menunjuk ke atas, penjaga yang melihatnya tertawa. Kalian mau tahu? Itulah seekor hektiau, Raja Wali Hitam, tunggangan cucu kami, dan yang dua ekor adalah pektiau yang masih muda dan menjadi peliharaannya. Mereka datang membawa daging manusia untuk kami, hihi. Sambil mengeluarkan bunyi melengking nyaring, tiga ekor Raja Wali itu turun ke dalam kebun di luar rumah-rumah di pulau itu dan kedua orang kakak beradik itu melihat betapa Raja Wali Hitam yang amat besar itu mencengkeram punggung baju seorang laki-laki muda gemuk yang menggigil ketakutan. Laki-laki itu dilepas dan jatuh bergulingan di atas tanah, lalu berlutut dan minta-minta ampun. Akan tetapi dua orang anggota pulau neraka telah melompat maju, menangkap dan membelanggunya, menyeretnya ke dalam untuk dihadapkan kepada hektiau lomo. Tian Li dan Tian Bu mendengar suara ketawa kakek raksasa ketua pulau neraka itu, kemudian melihat lagi tawanan itu diseret keluar. Dengan metel, terbelalak penuh pengerian, kedua orang pemuda remaja itu melihat tawanan itu ditelanjangi, digantung kedua tangannya dan dibelek perutnya dengan golok tajam dan dikeluarkan isi perutnya. Hampir mereka tak dapat bertahan menyaksikan kekejaman dan mendengar suara teriakan tawanan itu. Kemudian mereka berdua hampir muntah melihat mayat orang itu dipotong-potong, kemudian dimasak dan dipanggang. Liko, aku, aku takut, Sumakian Bu berbisik, berdiri menggigil dan mukanya pucat sekali. Sumakian Li juga berdebar ngeri, dan dia maklum bahwa kalau adiknya yang tak pernah mengenal takut itu kini menyatakan takut, maka keadaannya sudah gawat sekali. Bute, kita harus dapat meloloskan diri, sekarang juga, bisiknya sambil merangkul adiknya. Mereka berdua maklum bahwa nasib mereka juga besar kemungkinan akan sama dengan tawanan yang gemuk itu. Kedua orang pemuda remaja itu menanti kesempatan baik dan ketika ketua pulau neraka sedang berpesta pora menikmati daging manusia sambil minum arak, kemudian sisanya dibagi-bagikan kepada para anak buahnya, mereka berdua menyelingap ke dalam kebun. Di situ mereka melihat tiga ekor burung Raja Wali sedang makan isi perut manusia. Dua ekor burung yang putih bulunya dan masih muda, memperebutkan usus yang panjang, saling tarik dan saling bertot sambil mengeluarkan bunyi cecowatan. Bute, sekarang bisik Sumakian Li dan keduanya lalu menghampiri dua ekor burung itu. Dengan gerakan yang amat gesit, keduanya mengerahkan ginkang mereka dan meloncat ke atas punggung burung yang tinggi. Dua ekor burung Raja Wali putih itu terkejut, meronta karena mengira bahwa mereka diserang dan ditubruk musuh. Mereka berusaha untuk melemparkan orang yang berada di punggung mereka dan dalam kemarahan mereka, usus yang diperebutkan tadi sudah dilupakan lagi. Namun, kedua orang muda itu tetap mendekam di atas punggung mereka sambil merangkul leher burung dengan ketatnya. Raja Wali, terbanglah Sumakian Bu membentak. Kalau tidak, ku cabuti semua bulu lehermu berkata demikian, pemuda bengal ini mencabuti beberapa helai bulu dari leher burung yang ditungganginya. Burung itu menjerit kesakitan, mengembangkan sayapnya lalu terbang ke atas. Burung yang ditunggangi Sumakian Li yang juga kebingungan dan ketakutan, segera mencontoh perbuatan temannya dan terbang pula. Yahuu Sumakian Bu bersorak kegirangan. Liko. Kita terbang seperti dewa teriaknya pula sambil menoleh ke arah Raja Wali kedua yang ditunggangi kakaknya. Hati-hati, Bute, lihat kita dikejar. Kian Bu menoleh ke bawah dan benar saja. Dia melihat Raja Wali hitam sudah terbang pula ke atas dan di punggung burung besar itu duduk. Hek Tiaw Lomo. Kakek itu kelihatan marah sekali, menggerak-gerakan kedua tangannya menyuruh dua orang muda itu kembali. Raja Wali hitam yang ditungganginya juga mengeluarkan suara melengking-lengking seperti mengundang kedua orang temannya. Dua ekor Raja Wali putih itu bimbang dan tiba-tiba membalik dan terbang menghampiri Raja Wali hitam. Hei, dua bocah yang bosan hidup. Kalian berani mencoba melarikan diri. Awas kau, sekali ini aku tak akan mengampuni kalian lagi. Kalian akan kupanggang hidup-hidup. Raja Wali hitam itu sudah dekat sekali dan tiba-tiba Raja Wali putih yang ditunggangi sumatian Bu mengeluarkan pekeknya ringan, menerjang Raja Wali hitam dengan ganasnya. Eh eh, hei itu, kurang ajar Hek Tiaw Lomo berteriak marah melihat Raja Wali putih itu mengabuk Raja Wali hitam yang ditungganginya. Tetapi dari belakangnya, Raja Wali putih kedua yang ditunggangi Tian Li juga datang menyerbu dengan ganas. Apakah yang terjadi? Mengapa kedua Raja Wali putih itu menyerang temannya sendiri? Ternyata Tian Bu yang bengal itu menjadi khawatir sekali menyaksikan kedatangan Raja Wali hitam yang ditunggangi ketua pulau neraka yang menyeramkan itu. Dalam kegelisahannya, timbul akalnya dan dia kemudian mencabuti bulu di leher, bahkan mencengkeram leher Raja Wali yang ditungganginya. Raja Wali itu kesakitan dan marah-marah, sedemikian marahnya hingga dia mengamuk membabi buta. Karena tidak dapat membalas orang yang mendekam di punggungnya, dia lalu menumpahkan kemarahannya kepada Raja Wali hitam. Adapun Tian Li yang mendekam di punggung Raja Wali putih kedua membisikkan kata-kata halus kepada Raja Wali itu, minta kepada binatang itu agar menolongnya, Raja Wali yang baik, kau tolonglah kami berdua. Tentu saja Raja Wali yang ditungganginya itu tidak mengerti arti kata-kata Tian Li, akan tetapi melihat temannya menerjang Raja Wali hitam, dia pun membantu dan menyerang dari belakang. Segera terjadi pertandingan yang seru dan mengerikan hati kakak beradik itu antara tiga ekor burung Raja Wali itu. Siapa tidak akan merasa ngeri kalau burung yang ditunggangi masing-masing itu menukik, menerjang, membalik dan membuat gerakan-gerakan yang luar biasa. Sekali saja mereka terjatuh, tentu mereka akan terbanting dari tempat yang luar biasa tingginya itu dan tubuh mereka akan remuk. Hekti Allah memarah bukan main. Dia memaki-maki, tangannya ikut membantu Raja Walinya memukul ke arah kedua ekor Raja Wali putih, akan tetapi karena gerakan Raja Wali yang ditungganginya membuat dia pun harus berpegang kuat-kuat, maka gerakannya tidak leluasa dan pukulannya meleset selalu. Bedebah. Ketarat. Kalian berani melawan? Ku sembelih kalian bentaknya berkali-kali akan tetapi akhirnya dia terpaksa harus menangkis karena keroyokan dua ekor Raja Wali putih yang masih muda dan kuat itu membuat Raja Walinya sendiri kewalahan dan beberapa patukan dan cakaran kesasar menyerang dirinya. Dia merasa menyesal mengapa tadi tergesa-gesa tidak membawa senjatanya. Tadinya dia sedang makan minum dan terkejut mendengar pekek Raja Walinya, maka dia lari keluar tanpa membawa senjatanya ketika anak buahnya berteriak melapor bahwa dua orang pemuda tawanan itu lari. Pula, dia memandang rendah mereka, sama sekali tidak mengira bahwa dua ekor burung Raja Wali itu akan membalik dan melawannya. Setelah terkena patukan beberapa kali dan kepalanya terluka berdarah, Raja Wali hitam menjadi panik dan juri, dan akhirnya sambil berteriak panjang dia membalik dan pergi. Betapapun Hektiaw Lomo membentak dan membujuknya, Raja Wali hitam itu tidak mau melanjutkan pengejarannya dan dua ekor Raja Wali putih sudah terbang lagi dengan kecepatan yang membuat kedua orang muda itu berpegang semakin erat. Akan tetapi makin lama, mereka menjadi terbiasa dan tidak terlalu ngeri lagi, bahkan semakin bu sudah pula mulai bergembira dan bersorak-sorak. Aduh, indahnya pemandangan di bawah. Lihat, liku, tuh di sana, pulau itu, aduh indahnya. Berwarna-warna, biru hijau kuning, dan pepohonan itu demikian kecil. Jarak antara kedua ekor Raja Wali itu memang tidak jauh dan sepasang Raja Wali itu memang amat akrab, maka mereka dapat saling bercakap-cakap, biarpun mereka harus berteriak agar dapat terdengar. Bute, kita harus kembali ke pulau Eskianli berteriak. Benar, liku, mari kita cari. Tentu akan lebih mudah mencari dari atas. Raja Wali yang ditunggangi Tian Bu agaknya memang lebih nakal daripada yang ditunggangi Tian Li. Raja Wali itu menukik ke bawah, kemudian terbang berputaran dengan kecepatan yang luar biasa. Tian Bu yang banyak akalnya mulai mempelajari kera menunggang burung raksasa ini. Dia mencoba dengan menarik bulu leher kanan. Kalau merasa leher kanannya sakit, terpaksa burung itu menggerakkan kepala ke kanan, ekornya mengimbanginya dan otomatis terbangnya membelok ke kanan. Demikian pula kalau Tian Bu menarik bulu di leher kiri. Dapat dibayangkan betapa girang rasa hati Tian Bu dan mulailah dia menyetir burungnya mencari pulau Es burung yang ditunggangi Tian Li selalu mengikuti kemana terbangnya kawannya sehingga bagi Tian Li tidak sukar lagi menentukan arah. Ah, di sana itu, bute tiba-tiba Tian Li berteriak ketika melihat sebuah pulau yang berwarna putih dan berkilauan. Tentu saja belum pernah ada melihat pulau Es dari angkasa, akan tetapi biasanya kalau dia sedang bermain di puncak bukit kecil di tengah pulau, dia melihat permukaan pulau yang rendah juga berwarna putih dan berkilau seperti itu. Benar, mari kita pulang, Li Kho Tian Bu juga sudah melihat pulau itu dan dia memutar burungnya menuju ke sana. Tak lama kemudian, kedua ekor burung Raja Wali itu terbang berputaran di atas pulau dan kedua orang anak itu berteriak-teriak kegirangan ketika mengenalnya. Memang benar pulau itu adalah tempat tinggal mereka, pulau Es. Ayah, 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 ayah. Ibu Uuu Sumatian Bu berteriak-teriak dari atas. Tak lama kemudian tampaklah pendekar super sakti dan kedua orang istrinya keluar dari dalam istana pulau Es dan ketiga orang itu memandang ke atas dengan penuh keheranan melihat sepasang Raja Wali itu berputaran di atas pulau. Kian Li. Kian Bu terdengar suara pendekar super sakti melengking nyaring. Lekas kalian turun. Dua ekor burung itu tetap terbang berputaran dan betapapun kedua orang muda itu berusaha, tetap saja sepasang Raja Wali itu tidak mau turun. Tentu saja mereka tidak mau turun di pulau yang asing karena mereka merasa takut. Ayah, kami tidak dapat menyuruh mereka turun. Kian Li berseru keras ke bawah. Kalian totok pangkal leher mereka di antara kedua sayap, dan tekan kepala mereka ke bawah terdengar lagi pendekar super sakti berseru. Dua orang pemuda remaja itu mentaati perintah ayah mereka dan benar saja, setelah mereka menotok dan menekan kepala tunggangan masing-masing, dua ekor Raja Wali itu mengeluarkan lengking nyaring dan gerakan mereka menjadi lemah. Pada saat itu pendekar super sakti mengeluarkan suara melengking seperti suara burung-burung itu, akan tetapi lebih nyaring lagi sampai suara lengkingnya bergema di semua penjuru. Mendengar suara ini, sepasang Raja Wali itu kelihatan terkejut, kemudian menukik ke bawah dan terbang menghampiri pendekar super sakti, hingga di atas tanah depan pendekar itu dan kelihatan bingung dan takut-takut. Kian Li dan Kian Bu cepat meloncat dari atas punggung sepasang Raja Wali. Kian Li, Kian Bu, dan dua orang ibu itu lari menghampiri dan memeluk putera masing-masing dengan hati lega. Selama ini kedua orang ibu itu dicekam kegelisahan hebat karena putera mereka pergi sampai lama tanpa ada beritanya. Hem, kalian pergi tanpa pamit sampai berbulan. Apa artinya perbuatan kalian itu? Suara pendekar super sakti terdengar penuh wibawa, menyembunyikan kemarahan. Hal ini terasa sekali oleh kakak beradik itu, maka keduanya lalu menjatuhkan diri berlutut di depan ayah mereka dan hampir berbareng kedua orang anak itu berkata, Aku telah bersalah, ayah. Hayo ceritanya semuanya, kemana kalian pergi dan dengan maksud apa? Kata pula pendekar super sakti dengan marah dan kedua orang istrinya hanya memandang dengan hati khawatir. Mereka pun tahu kalau suami mereka marah dan memang sudah sepantasnya karena kedua orang anak itu pergi tanpa pamit dan telah membuat hati orang tua mereka bingung dan gelisah. Biarpun kalau berada di luar Tian Bu jauh lebih bengal daripada kakaknya, namun menghadapi ayah mereka, Tian Bu paling takut, maka dia hanya menoleh kepada kakaknya, seolah-olah hendak menyerahkan semua jawaban kepada kakaknya. Tian Li seperti biasanya selalu bersikap tenang, juga kini di depan ayah mereka yang dia tahu sedang marah, dia bersikap tenang sungguh pun jantungnya diceka merasa jari. Suaranya tenang dan jelas ketika dia mulai menceritakan petualangan kakak beradik itu, betapa mereka berdua tadinya berniat mencari kakak mereka Milana yang berada di kota Raja, akan tetapi betapa mereka tersesat jalan sampai tiba di pulau neraka. Mendengar disebutnya pulau neraka, tiga orang suami istri itu terkejut, terutama sekali lulu yang pernah menjadi ketua pulau neraka. Kalian sampai di pulau neraka serunya dengan alis berkerut. Apalah yang terjadi di sana? Kami berdua tidak sengaja mendarat di pulau neraka, Tian Li melanjutkan, dan di sana, kami dijadikan tawanan oleh ketuanya. Hem, siapa ketua pulau neraka? Sumahon bertanya. Tian Li lalu menceritakan tentang Hek Tiaw Lomo yang suka makan daging manusia dan yang memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali. Ah, agaknya pulau itu kini dikuasai oleh seorang biadap nirahai berseru heran. Mendengar suara ibunya, Tian Bu mulai berani membuka mulut. Wah, dia mengerikan sekali, ibu. Untung Li Ko dan aku dapat melarikan diri dibantu oleh sepasang Raja Wali Putih itu. Kami dikejar oleh ketua pulau neraka yang menunggang Raja Wali Hitam. Untung saja sepasang Raja Wali ini membela kami dan menerbangkan kami sampai ke sini. Dia lalu menceritakan pengalamannya ketika dikejar Hek Tiaw Lomo. Ceritanya asik sekali disertai gerakan kaki tangan sehingga nirahai dan lulu mendengarkan dengan tertarik. Biarlah ku bebaskan lulu engkau dari belenggu itu nirahai menghampiri Tian Bu sedangkan lulu menghampiri Tian Li. Mereka berniat mematahkan belenggu yang mengikat kaki tangan anak-anak mereka dengan rantai besi panjang itu. Jangan buka belenggu itu tiba-tiba Sumahon berkata. Kedua orang istrinya terkejut dan menengok, memandang suami mereka. Dengan suara tenang namun penuh kepastian Sumahon berkata lagi, mereka adalah dua orang anak yang telah membuat bingung dan gelisah hati orang tua, juga telah mendatangkan kekacauan di pulau neraka tanpa sebab. Mereka harus dihukum dan sepantasnya lah belenggu-belenggu itu untuk mereka. Hayo kalian naik ke puncak dan bersemedi di sana selama dua hari dua malam. Pergi Sumahon mendekati kedua orang putranya dan tangan kirinya menampar dua kali, mengenai punggung mereka. Buk! Buk! Kedua orang anak itu tersungkur, kemudian bangkit berdiri memandang ayah mereka dengan matel, terbelalak, menggigit bibir, menahan nyeri, kemudian mereka saling pandang dan melangkah lebar menuju bagian yang paling tinggi di pulau itu, yang mereka sebut puncak. Lulu dan Mirahai saling pandang dengan alis berkerut. Ketika kedua anak itu sudah tak tampak lagi, barulah Mirahai berkata, nadanya memprotes, mengapa mereka? Harus dihukum, biar mereka tahu dan kelak mereka akan memperhitungkan setiap tindakan mereka, tidak sembrono dan asal berani saja, kata pendekar super sakti dengan suara tegas sehingga kedua orang istrinya tidak berani membantah. Mereka berdua hanya memandang dengan hati terharu melihat dua ekor Raja Wali itu mengeluarkan suara seperti orang menangis ketika memandang ke arah perginya dua orang muda itu. Kemudian sepasang Raja Wali itu terbang ke atas dan berputaran di atas pulau es pada malam kedua. Diam-diam Lulu menyelingap ke puncak dan membawakan makanan dan minuman untuk mereka berdua. Ketika tiba di puncak, Lulu melihat bahwa sepasang Raja Wali ini seolah-olah sedang menjaga Tianli dan Tianbu yang duduk bersilah seperti patung, muka dan tubuh mereka penuh salju putih sehingga mereka seperti sudah berubah menjadi manusia salju. Lulu harus mengurut dan mengguncang sampai lama dan barulah Tianli sadar dari semedinya. Melihat ibunya, Tianli hanya menggelengkan kepalanya dan hendak memejamkan matanya kembali. Liji, bangunlah dulu. Kau harus makan dan minum dulu, baru boleh bersemedi lagi. Ingat, tubuhmu takkan kuat bertahan dan kau bisa terancam sakit. Juga adikmu Tianbu. Karena dibujuk terus, akhirnya Tianli menurut, membangunkan adiknya dan kedua orang muda ini lalu makan dan minum sekadarnya untuk mengisi perut yang kosong dan menghangatkan tubuh. Setelah makan minum, mereka melanjutkan semedi dan terpaksa Lulu meninggalkan mereka. Pada keesokan harinya, dua hari dua malam telah lewat dan pagi-pagi sekali pendekar super sakti dan dua orang istrinya telah berada di puncak. Bangunlah kalian, masa hukuman telah habis sumahan berseru dan suaranya yang disertai hikang kuat itu seolah-olah menembus keadaan dua orang muda yang sedang semedi itu sehingga mereka terbangun dan cepat bangkit. Keduanya terhuyung dan menjatuhkan diri berlutut di depan ayah mereka. Sumahan memandang kedua putranya itu, lalu berkata dengan wajah berseri, Sekarang, kerahkan hawa panas yang berputaran getiantan, pusar, kalian, dorong ke arah pergelangan tangan dan coba renggutkan belenggu itu agar patah. Dua orang muda itu menurut. Memang selama mereka bersemedi, mereka terlindung oleh hawa panas yang berputaran di seluruh tubuh mereka, seperti keadaan mereka kalau berlatih sinkang di waktu hujan salju di pulau es kini mereka mengerahkan tenaga panas itu ke arah kedua lengan, mengerahkan sinkang dan merenggut. Krek, krek patahlah belenggu di kedua tangan mereka. Lulu dan Mira Hegirang sekali menyaksikan kemajuan putra-putra mereka, akan tetapi Sumahan mengerutkan alisnya dan berkata lantang. Haiki, apakah selama dua hari dua malam ini kalian pernah berhenti bersemedi, kemudian makan dan minum? Kakak beradik itu saling pandang, lalu menunduk. Berat rasa hati Kian Li kalau harus mengaku bahwa ibunya telah membujuknya, dan untuk membohong dan mengatakan tidakpun dia tidak berani. Semalam aku datang dan menyuruh mereka makan dan minum, tiba-tiba Lulu berkata, hati siapa yang akan tega menyaksikan anak-anaknya disiksa? Sumahan menggeleng-gelengkan kepalanya dan mengepal-gepal tangannya sendiri. Aih, kelemahan hati wanita memang seringkali menimbulkan kegemparan dan juga kegagalan. Lulu memandang suaminya dan wajahnya berubah. Eh, apa, maksudmu? Sebelum mengirim mereka ke puncak, aku telah membuka saluran hawa di tubuh mereka. Aku melihat bahwa mereka sedang dalam keadaan baik sekali, berhati besar dan baru saja mengalami ketegangan hebat. Pula, saatnya amat cocok untuk mereka melatih dan menerima kekuatan inti salju. Kalau tidak terganggu, kiranya saat ini mereka sudah berhasil mengumpulkan sinkang yang sepuluh kali lebih kuat daripada sekarang. Oh, Lulu memegangi dahinya dengan penuh penyesalan. Mengapa kau tidak bilang lebih dulu sebelumnya? Tidak baik kalau diberitahu lebih dulu, akan menimbulkan ketegangan dan harapan sehingga dapat menggagalkan latihan. Akan tetapi sudahlah, memang sudah demikian kenyataannya. Yang jelas sekarang mereka harus berlatih dengan giat sekali. Kian Li, Kian Bu, kalian tahu betapa ilmu kepandayan kalian masih jauh daripada mencukupi sehingga sekali merantau meninggalkan pulau, kalian menjadi tawanan orang dan hampir saja celaka. Mulai hari ini, kalian harus rajin berlatih dan sebelum sempurna ilmu kepandayan kalian, kalian tidak boleh meninggalkan pulau tanpa pamit. Tidak perlu memikirkan kakak kalian. Milana dalam keadaan selamat di kota raja dan kelakalau ilmu kepandayan kalian sudah mencukupi, tentu kalian boleh mengunjunginya. Dua orang pemuda remaja itu mengangguk-angguk dan untuk menyatakan penyesalan mereka, mulai hari itu mereka seperti berlomba dalam kegiatan berlatih ilmu sehingga memperoleh kemajuan yang pesat. Adapun sepasang Raja Wali Putih dari Pulau Neraka itu menjadi kian jinak dan menjadi kesayangan mereka. Sering kali dua orang pemuda itu, juga ayah dan para ibu mereka, menunggangi Raja Wali sekedar untuk terbang di udara, di atas Pulau Es beberapa bulan kemudian, barulah kedua orang pemuda itu maklum betapa mereka telah memikir repot tayah mereka ketika mereka pergi tanpa pamit. Baru mereka tahu akan hal ini ketika malam hari itu, setelah mereka semua makan malam, pendekar super sakti menceritakan kepada putra-putranya betapa dia mencari mereka sampai ke daratan besar, bahkan sampai ke negara butan, jauh di barat. Mengapa ayah menyusul sejauh itu ke butan? Tanya Tian Bu dengan heran. Sebetulnya aku hanya menduga saja kalian ikut rombongan utusan dalam petualangan kalian, tetapi kalau tidak ada terjadi suatu hal, aku pun tidak akan menyusul sejauh itu. Pendekar itu lalu menceritakan betapa ketika dia mengunjungi putrinya, Milana, dari Hanwi Kong suami Milana, dia mendengar bahwa Kaisar membutuhkan orang pandai untuk menyelidiki keadaan di barat, sekalian mengawal rombongan utusan yang kelak akan memboyong putri. Hal ini karena ada kekhawatiran di istana bahwa kini di barat mulai timbul pemberontakan-pemberontakan dari suku-suku bangsa dan kerajaan-kerajaan kecil yang sudah mulai memperlihatkan permusuhan. Mendengar ini, Sumahon lalu menghadap Kaisar yang masih terhitung mertuanya sendiri itu dan dia menyanggupi untuk menjadi penyelidik. Karena itulah maka pendekar Super Sakti ini bahkan mendahului rombongan utusan menuju ke Butan dan ketika mendahului rombongan itu, dia tahu bahwa kedua putranya tidak ikut dalam rombongan. Dan seperti telah diceritakan di bagian depan, pendekar Super Sakti berhasil menyelamatkan Raja Butan dan ancaman bahaya kepungan para musuhnya. Seperti biasanya kalau mendengarkan cerita-cerita ayahnya, sekarang mendengarkan pengalaman ayah mereka di Butan, kedua orang pemuda itu tertarik sekali dan hati mereka ingin sekali memperoleh kesempatan merantau ke daratan besar yang menurut cerita ayahnya merupakan tempat yang amat luar biasa, penuh ketegangan dan penuh keandahan itu. Keinginan ini mendorong semangat mereka untuk berlatih ilmu silat lebih giat lagi.